Intro Perkenalkan nama saya Timi, halo semuanya, salam kenal Ini pertama kalinya Instagram hati yang gembira mau mengadakan Instagram live gitu ya Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman-teman kita Karena kan lagi teman-teman tau sendiri kita banyak yang stay at home karena lagi ada corona gitu kan Nah gimana di kondisi ini kita semua bisa tetap mendapatkan happy mind dan happy soul gitu Jadi hati yang gembira ini hadir disini supaya bisa terus memberikan teman-teman semangat Dan juga motivasi dalam menjalani kehidupan yang sekarang tuh semakin lama semakin gak menentu gitu ya Halo Pro Timi, jadi Halo Dr. Sol Jadi teman-teman Dr. Sol hadir disini Jadi kita, Dr. Sol mau ngasih tau apa nih sebagai seorang dokter Iya, apa Pro Timi mau diperiksa dulu? Oh boleh boleh, hati aku kebetulan lagi sakit Kayaknya hati kamu gembira deh dari detakannya ya Oh iya 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 Bagus lah kalau begitu Jadi begini ya Pro Timi, jadi satu riset di Amerika ya Jadi ada satu orang yang namanya Nockman Waktu itu dia diponis sama seorang dokter bahwa penyakit nyeri sendi di tulang-tulang dia itu sudah gak akan bisa sembuh lagi Jadi waktu itu ketika dia mendengar Nockman? Nockman, Nockman Oke Ya jadi ketika itu dia menerima ponis dari dokter bahwa penyakit dia udah gak akan sembuh lagi Dari analisa dokter seperti itu Dan ketika dia menerima berita seperti itu Biasanya, biasanya ya kalau orang menerima berita seperti itu dia akan Sikapnya tuh ada 4L Kalau udah terima ponis seperti itu Pro Timi tau apa itu 4L? Gak tau Latoi Latoi Lesu Loyo Lunglai Aduh kasih banget Sedih Jadi kalau udah terima ponis seperti itu Otomatis orang sudah gak punya pengharapan lagi Nah tapi apa? Apa yang dilakukan oleh Nockman ini ya Dia adalah orang Amerika Dia mengisi hari-harinya dengan Menonton film komedi Film-film lucu Terus stena komedi Aku kira tadi dokter Sol mau bilang menonton film Korea Oh ternyata bukan komedi Jangan dulu gak ada dalam Korea ya Jadi dia nonton film komedi dan mengisi hari-harinya dengan tertawa Senyum bahagia seperti itu Dan ternyata ya Setelah dulu ya guys Siap Ternyata setelah satu tahun ya Bro Timi ya Ternyata Nockman ini sembuh dari penyakitnya Sembuh Tadi apa penyakitnya? Nyeri sendi di tulang Jadi nyeri sendi Tapi udah akut Udah akut banget ya Sampai 4L itu ya Nah tapi dia sembuh Dia sembuh setelah dia benar-benar menikmati hari-harinya ya Menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan Dengan penuh kegembiraan Dan dia gak peduli dengan penyakit yang dia alami Dan dia sembuh Dan suatu universitas di Amerika kaget Dan mereka melakukan penelitian Mereka melakukan penelitian Kenapa orang ini bisa sembuh? Kenapa bisa sembuh gitu ya Itu gak pake obat? Gak pake obat Jadi gak pake obat Bener-bener dia menikmati hidup dia Dia gak bersedih Dia gak memikirkan penyakit dia Dia gak pikir ponis dari dokter Seperti itu Tapi dia benar jalanin hidupnya dengan bahagia Nah jadi kalau ada kata-kata Hati yang gembira adalah obat Nah ini sebenarnya Masuk akal juga nih bro Kalau menurut saya Karena begini Ketika itu Langsung universitas di Amerika Melakukan riset ya bro Melakukan riset Kenapa orang ini bisa sembuh? Dan ternyata ketika di Melakukan riset ya Ternyata di dalam tubuh kita ini Ada satu sat yang namanya Endorphin Endorphin Yes Jadi ini akan muncul Ketika kita berbahagia Atau kita Istilahnya bersuka cita ya Dan ini akan meningkatkan Sistem imun tubuh kita Nah Itu munculnya dimana? Di otak kita mungkin ya Sat endorphin itu dikeluarkan oleh otak kita ya Yes Nah jadi mempengaruhi seluruh tubuh kita Sehingga kalau Kita bilangnya gini ya Kita udah gak butuh Manusia itu udah gak butuh morfin lagi Tapi butuhnya endorphin nih Jadi endorphin ini seperti Morfin ya Kalau morfin itu negatif ya Artinya Narkoba itu adalah Yang negatif Tapi kalau Kita bisa berbahagia setiap hari Kita bisa tertawa ya Tertawa Nah itu Sat endorphin akan terbentuk Di dalam tubuh kita Nah jadi Nah Coba berhenti ini ketawa dulu Nah Good good Nah ini sat endorphin mulai Mulai ya Harus ya Jadi Tapi dokter Sol ketawa dulu Dokter Sol Gini ya bro ya Jadi memang riset Riset sudah menyatakan Bahwa ketika kita tertawa Lepas ya Lepas Selama 10 menit Itu sama Dengan kita berolahraga Selama Setengah jam Jadi ketika kita Ya saya juga Berarti ngapain Berotimi lari-lari malam-malam ya Cukup tertawa aja Mending nonton komedi Berarti ya Iya Kok gak Kadang nonton komedi Kalau pas ketawanya lucu banget Pernah gak dokter Sol ketawa Tapi itu sampai susah berhenti Terus perutnya sakit Pernah 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 juga Pernah kan Sampai nangis Sampai nangis Sampai nangis Itu tuh Abis ketawa tuh Rasanya Wih gila Rasanya perut tuh six pack cuy Jadi beneran Emang gak perlu orang raga ya Kita ya Iya Betul Wah kalau berotimi Six pack Kalau saya sih masih family pack ya Family pack ya Happy hour Family pack Iya happy hour Betul-betul Nah jadi bener-bener Ketika Memang kalau Teman-teman juga bisa cari di google ya Apa sih manfaat Tertawa dan Tersenyum Atau Ketika orang pengen Awet muda ya Aku tadi tawa sedikit Agak nangis sedikit Oh agak nangis ya Iya Nah ternyata Tertawa itu bisa Bikin kita awet mudah loh bro Seperti hati yang gembira ini ya Kalau hati Nah Kenapa Jadi di dalam Otot-otot wajah kita ini ya Di otot wajah kita ini Ada Totalnya ya Ada total itu 42 otot Di wajah kita nih Ada 42 Dan bro timi tebak Kalau senyum Kita menggunakan berapa otot Empat Ini Bener gak Narang aja sih Kayak Satu, dua, tiga, empat Gitu Ya benar anda salah ya Oh bener Benar anda salah ya Oke baiklah Nah jadi Kalau kita tertawa itu Kita menggunakan 17 pasang otot Di muka kita 17 Oh Bangung ya ternyata ya Banyak Dan Kalau kita cemburu Atau kita marah ya Kita menggunakan Berapa otot Kira-kira Berapa otot ini Tadi ada berapa otot Totalnya 42 42 berarti Jangan-jangan menggunakan 42 Yes Benar 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 Kali ini saya benar Selamat Ya jadi pada saat kita Selama kita marah ya Atau kita cemburut Kita akan menggunakan Semua otot-otot wajah kita Jadi ketika kita marah Ini semuanya akan berkerut Dan itu akan membuat kita Nggak awet muda Jadi makanya Itu yang bikin kita keluar duit Bot Bot Box ya Ya nah Itu dia Sama seperti ini bro Ada satu Orang miliarder ya Yang terkaya di dunia Dia punya pabrik wajah Namanya Andrew Kennedy Orang mana itu? Dokter Waduh Saya juga nggak tahu ya US Dan namanya kayak US ya Kennedy Kennedy soalnya Ya Ya Kennedy ya Andrew Kennedy ini Dia adalah miliarder Dan punya harta yang begitu banyak Tapi dia mengatakan satu kalimat bro Dia bilang Kalimat apa? Paling Paling jarang Paling jarang melihat Seorang miliarder itu Tersenyum atau tertawa Jarang banget Kenapa itu? Padahal uangnya udah banyak ya Orang yang kaya banget Ya padahal uangnya udah banyak bro Jadi Kenapa dia? Seperti gini ya Dimana hartamu berada Disitu hatimu berada Nah jadi kadang Ketika sudah punya harta yang begitu banyak Hati dia nggak tenang bro Hati dia memikirkan Takut duitnya diambil Takut duitnya berkurang ya Yes Betul banget bro Nah jadi inilah yang membuat Orang-orang itu semakin khawatir Bukannya makin kaya makin bahagia Tapi makin kaya makin khawatir Karena kayak Nanti duitku Kalau hilang gimana Duitku berkurang Kayak Mungkin musuh-musuhku banyak Musuh-musuhku mau uangku gitu kan Iya Betul Nah jadi Memang perkembangan ya Ada juga riset yang melakukan Bahwa negara-negara yang maju Dan kaya Apakah orang-orangnya bahagia nggak Dari 37 negara yang di riset ya Negara yang terkaya itu Memang waktu itu di risetnya itu China Korea Sama Chile China Korea Chile Dan ternyata Ketika di riset Ternyata Chile 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 Perlu bercanda ya Biar hatinya gembira ya Jadi Tetapi ternyata Ketika di riset ya Bahwa Kemajuan sebuah negara Tidak berbanding dengan Kebahagiaan di negara tersebut Enggak berbanding lurus Nah kita tahu Saat ini di Korea ya Korea merupakan Salah satu negara Yang Ada satu tren Punuh diri di anak-anak mudanya Salah satu tren Jadi Negara Korea itu Saking banyaknya orang yang bunuh diri Dan mereka itu Kok aku jadi cerita sedih ya Nggak apa-apa ya Jadi Mereka itu punya ketenderungan Entah kenapa Tren atau apa Jadi mereka bunuh dirinya itu Loncat dari jembatan Jadi Ada satu jembatan tersebut Saking seringnya dipakai Oleh warganya bunuh diri Yang kebanyakan warganya itu remaja Nah Itu di jembatan itu ada telepon Hotline Jadi Telepon itu hotline Khususus kalau misalkan Kamu Lagi stres atau apa Butuh curhat tuh Telepon di situ Itu yang saya baca sih Saking Saking ekstrimnya Gitu Oke lanjut dok Gimana tadi Nah makanya saya melihat bahwa Ternyata Kemajuan sebuah negara Atau semakin kaya Sebuah negara itu Nggak Nggak berbanding lurus Dengan kebahagiaan mereka Dan ini bisa dilihat Dari data-data Yang memang ada Bahwa banyak Anak-anak muda Korea Yang melakukan penuh diri Dan juga kita tahu bahwa Di Korea itu Terbanyak artis-artis Yang Istilahnya itu Melakukan operasi plastik ya Oplas Jadi memang saya melihat Orang Korea ini Memang saya sulit membedakan juga Saya merasa orang Korea ini Seperti Musa Siapa itu Musa Maksudnya mukanya sama Semua gitu ya Musa Mukanya sama Mukanya sama Maksudnya mikir Musa Gak tau Gitu Oke Maksudnya Maksudnya sama Oke Maksudnya sama Maksudnya pabriknya sama Oh pabriknya sama ya Pabriknya sama Iya Tapi memang Aku merasa juga ya Society disana itu Aku bisa bilang Tanda petik ya Toxic Karena disana Menuntut kamu Untuk berpenampilan menarik Menuntut kamu Untuk memiliki Tinggi tubuhnya sekian Berat badannya harus sekian Proporsi wajahnya harus kayak gini Jadi Ada setelan standar tertentu Yang harus dipenuhi warganya Kalau pingin Sukses di karirnya Kayak gitu Aku melihatnya sih Jadi Itu membuat orang tertekan Pastikan Karena kamu harus ada di titik ini Supaya kamu tuh bisa Berfungsi gitu Gitu sih Iya benar Ya itu pasti Gimana ya Society yang tidak Menyerangkan sih ya Mungkin ya Cuman ya Begitulah Betul-betul Nah jadi memang Tema yang Bro Timmy Bawa hari ini ya Happy Mind Happy Soul Nah ini Benar-benar Bawa Kalau bagi saya ya Ini beda loh ya Happy Happy sama Joy ya Joy Kalau saya bilangnya Suka cita ya Gembira sama suka cita itu Sangat berbeda bro Gimana kalau menurut dokter Jadi Biasanya happy ini Gembira ini ya Itu dipengaruhi Dari keadaan luar Jadi keadaan luar Yang mempengaruhi Kita Sehingga kita gembira Atau kita happy Jadi Keadaan yang di luar Nah contoh Misalnya kan kita Sering nih ya Gajian nih Gajian Nah gajian happy ya Baru gajian happy ya Nah tapi Kayak contoh Misalnya Kalau kita Sering nih dengar Yang namanya happy hour ya Jadi misalnya Kalau kita pergi Karoke Karoke Itu adalah happy hour Nah tapi setelah Setelah lewat dari jam 5 Happy hour nya hilang Harganya naik lagi Mahal lagi Jadi happy kita hilang lagi dong Berarti Udah gak happy hour ya Udah set hour Masuknya ya Keadaan-keadaan yang di luar Bagi kita Sehingga kita berbahagia Sehingga kita gembira Nah tapi Kalau yang saya Saya bilang Suka cita itu Cita itu benar-benar Dari dalam kita Dari keadaan Di dalam diri kita Jadi apa sih Yang bisa menyebabkan Kita bersuka cita Nah ini dari dalam nih Nah kalau Sedangkan orang pintar aja Iya ya Brotimi tau Paskal Belayar Paskal Paskal Belayar Paskal Tapi dokter agak putus-putus Boleh diulangi Iya Brotimi tau gak Dengan yang namanya Paskal Belayar Paskal Paskal Oh Paskal Paskal Iya iya Tau-tau-tau Penemu ya Kalau gak salah ya Nah dia Seorang ilmuwan ya Ilmuwan Artinya dia orang pintar ya Dia adalah orang yang sangat pintar Nah dia pun sendiri mengatakan Bahwa Di dalam hidup manusia Ada satu ruang hampa Ruang vakum Yang tidak bisa diisi oleh siapapun Tidak bisa diisi oleh siapapun Selain Tuhan Jadi selain Tuhan Ini benar-benar Satu hal yang Keluar dari Ilmuwan ini ya Orang pintar ini Dia udah pintar ya Dia udah bisa melakukan apapun Dia sudah menemukan Dan dia sudah Namanya juga udah dikenal Setiap orang Sebagai seorang yang Sangat pintar Seorang filsuf Tapi dia bisa mengatakan Bahwa di dalam diri manusia Ada satu ruang hampa Yang kosong Yang tidak bisa diisi oleh siapapun Dan kita gak akan pernah Bisa merasa Maksudnya Satu sukacita yang sejadi ya Satu kegembiran yang benar-benar Terasa full Kalau gak diisi Terpenuhi gitu ya Yes Jadi artinya Istilahnya manusia berusaha Terus Untuk bahagia Itu semuanya adalah sia-sia Kalau tidak ada Tuhan Tetap akan ada satu ruang Yang tidak terpenuhi gitu ya Iya Benar sekali bro Nah itulah Hanya Tuhan yang bisa mengisinya Nah jadi Ya memang Ketika Kalau Kita pergi ke dokter ya Nah misalnya Bro Timmy datang ke Sain ya Sebagai dokter ya Nah selalu Selalu dokter-dokter itu Di Maksudnya Salah satu ilmu Yang dokter lakukan ya Ketika dia menerima pasien Dia harus menerima pasien Itu dengan senjata Halo Apa kabar Bro Timmy Nah jadi Kalau jokong yang tengah Males datang kan Iya betul Dan satu penelitian juga bahwa Ketika dokter itu Menyambut kita dengan bahagia Dengan senang Kita Penyakit kita otomatis Juga lebih cepat Bisa sembuhnya Ini satu Endorfin Iya Endorfin Betul Endorfin tadi itu ya Yes Jadi endorfin ini memang Bisa terbentuk ketika Suasana hati kita Gembira Atau Bersuka cita ya Seperti itu Bro Timmy Jadi teman-teman yang nonton Jangan lupa ya Kita Memaksimalkan hidup kita Dengan suka cita Karena Itu adalah obat yang gratis Sebenarnya ya Memang hati yang gembira itu Adalah obat Betul sekali Betul sekali Bro Timmy Iya Iya Ada info apa lagi nih Dokter Soal Nah Nah kalau kita memang Lihat ya Kenapa sih Kadang orang-orang tua Susah tertawa ya Jadi maksudnya Kalau kita lihat Oh anak-anak Mungkin kalau orang tua Susah tertawa karena Ini kali ya Otot-ototnya sudah kaku kali ya Yang 42 bisi Iya Iya Gak juga sih ya Harusnya Ketika Kita melihat memang Anak-anak Lebih gampang ya Kalau dari survey Dari Kita lihat hasilnya Anak-anak itu Satu hari Bisa 300 kali Tertawa 300 kali Anak-anak ya Gak jompe ya Mereka ya Jadi Anak-anak Langsung udah ketawa Ketawanya gampang ya Iya Ketawanya gampang Kalau kita Udah gede Diting-ting-ting Malah kesel ya Kalau kita lihat juga Kayak kita di Biasa ya Di Jakarta Terjadi banjir Itu orang tuanya Udah merenung aja Di atas atap Udah memikirkan Gimana nih rumah saya Tapi anak-anaknya Kita lihat anak-anaknya Bisa Berenang Berenang lagi Nah itulah Jadi kita bisa Belihat ya Bahwa Bagaimana Respon kita Respon kita Terhadap sesuatu Juga Akan Mempengaruhi Bagaimana Keadaan tubuh kita Jadi kalau kita Memang bisa Bersyukur Bersyukur Berbahagia Bersyukur Nah ini Akan menimbulkan Energi yang lebih Bagus Di dalam tubuh kita Seperti itu Aku juga Sempat baca Satu Quote yang menurut aku Sangat bagus banget ya dok Jadi Bahasa Inggris Happiness Is a Set of mind Itu Quotenya Jadi kayak Kebahagiaan itu Adalah sebenarnya Kayak Dari pikiran kita Dari otak kita gitu Dari happy mind Happy soul gitu Jadi Bener banget Tadi kata dokter kan Pas Anak-anak Banjir aja Mereka masih bisa Mencari sisi positif Dari Si banjirnya ini gitu Iya betul Nah Jadi banjir Kalian pernah Kayak gitu Bagi saya ya bro ya Suka cita Atau kebahagiaan ini Kita harus belajar Untuk mendularkan bro Kita harus belajar Mendularkan Nah jadi kita harus Ketika orang Orang lain melihat kita Bisa bersuka cita Bagaimana kita bisa Bagikan suka cita ini Kepada orang lain juga Jadi ketika orang lain Lihat hidup kita Mereka juga bisa Melihat bahwa Kok beda ya Ada Mukanya kok berseri-seri ya Jadi kan hati yang gembira ini Kok mukanya berseri-seri Terus kok dia Walaupun Menghadapi masalah ini Kita tetap bisa bersyukur Bisa tetap melewati Dengan penuh rasa syukur ya Inilah yang harus kita Tularkan Karena memang begini ya Apalagi Kalau mungkin pendengar kita Juga ada yang sudah Mungkin pendengar kita juga ada yang berkeluarga ya Disini ya bro ya Mungkin ada yang sudah berkeluarga ya Benar Bro Ya Halo Ya Ini koneksinya kayak lagi kurang oke sih sebetulnya Oke 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 lanjut aja Lanjut aja Iya Jadi kan pendengar kita ada juga yang sudah berkeluarga ya Nah kita tahu bahwa Biasa nih Suami-suami itu Kalau saya bilang istilahnya BP7 ya bro BP7 Apa tuh? Bro tau apa itu Berangkat pagi-pagi Berangkat pagi-pagi Pulang tetang-tetang Penghasilan pas-pasan Penghasilan pas-pasan Badan pegal-pegal Badan pegal-pegal Jadi itu BP7 ya BP7 Ya saya ulangi sekali lagi ya Berangkat pagi-pagi Berangkat pagi-pagi Pulang petang-petang Penghasilan pas-pas Badan pegal-pegal Nah jadi kalau suami udah pulang ke rumah Kalau suami udah pulang ke rumah ya Contoh ya Suami teriak Ma Ini gelas papi dimana sih? Gitu ya Nah ketika Seorang istri di rumah Udah capek urus rumah Urus anak Terus dengar suaminya Teriak seperti itu Dengan dua oktav Istri-istri biasanya Tiga oktav ya Lebih tinggi lagi ya Tiga oktav Udah kayak Maria Carrie Ariana Grande Tiga oktav Iya 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 Jadi kalau suaminya Suaminya tanya Dimana lo kelas Daddy gitu ya Cari aja sendiri Lebih tinggi lagi suara Mami-mami ya Cari aja sendiri Waduh Terus Pembantunya kali yang teriak Gimana nih keluarga ini ya Jadi maksudnya ini Ini yang tertular Cari aja sendiri Iya 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 Jadi ini disini yang tertular adalah Emosi ya Emosi gitu Karena begini loh Saya sering bilang bahwa Kata-kata Kata-kata yang kita keluarkan Itu dari otak kita Tapi nada Nada yang kita keluarin Itu dari hati kita Jadi bagaimana kita Sinkronkan Otak dengan hati kita nih Ketika kita emosi Yang keluar nadanya tinggi Pasti balasannya lebih tinggi Nah itulah yang sering terjadi Biasanya pertengkaran Di dalam rumah tangga ya Atau di dalam keluarga Artinya ketika Kadang biasanya tuh Diawalin dari Hal-hal yang sepele Kayak Dimana gelasnya Tadi itu Iya Tapi karena nadanya Mungkin begini Suami ini di kantor juga Banyak kerjaan ya Jadi pusing juga Udah pegel-pegel Kerja pulang Terus cari gelasnya Gak dapat gitu Terus istrinya marah Nah ini Jadi yang membuat Suasana hatinya Gak enak kan Jadi istilahnya Emosi ini tertular Kepada istrinya gitu Dan inilah Inilah yang harus kita Sebenarnya Hindari ya Artinya bagaimana Ketika suami pulang ke rumah Dia bisa membawa Satu suka cinta Satu kebahagiaan Sehingga Rumah tangga ini Bisa berjalan dengan baik Seperti itu Nah jadi Kadang juga ada Ibu-ibu yang Bilang nih bro ya Ada satu buku ya Satu buku yang Mereka baca Permulaannya ini Menyenangkan Tapi akhirnya menyedihkan Bro tau gak Buku apa itu Buku apa ya Gak tau Tomik Nah ya Bukan Jadi permulaannya Menyenangkan Akhir-akhirnya menyedihkan Yaitu adalah Buku tabungan ya Mak kira titanik Titanik kan permulaannya Akhirnya mati Tenggelap Jadi ini juga ya Bagi para istri-istri Yang ikut dalam Acara kita hari ini ya Jadi kadang Buku tabungan itu Awal-awal bulan Masih menyenangkan ya Masih Karena jumlahnya Masih oke gitu Tapi memasuki Akhir-akhir bulan Nah karena ini udah Menjadikan ya Jadi udah berkurang banyak Apalagi Di masa-masa pandemi Seperti ini ya Apalagi kalau suaminya Dipotong gajinya Atau ada yang harus Dirumahkan Nah ini juga menjadi Satu permasalahan Yang Akan Di dalam Keluarga Saat-saat ini Di dalam masa pandemi Seperti itu Nah jadi Sesuai dengan tema kita ya Happy mind Happy soul ya Kita harus Mulai dari pikiran Seperti ini Ini dokter Mulai ngelag lagi Seperti ini dok Nah udah oke Ini sepertinya jaringannya Iya Iya bro Nah jadi kalau Oke oke Ya saya Singkat Singkat aja ya Saya kasih singkatan ya Bro Timmy ya Jadi Bro Timmy tau BP7 bukan? Bukan Magdi ya Magdi Magdi tau dong Kenapa yang gak tau kan? M MC Sama D ya MC D ya Magdi ya MC Nah jadi M itu Bagi dokter M itu adalah Mind Mind C Carakter M nya main ya M nya main C C C Carakter Carakter D Itu doing Ya C Carakter Doing Oke Jadi M Ya doing Jadi kalau pikiran kita MCD ya Jadi kalau pikiran kita baik Itu akan mempengaruhi karakter kita Dan itu akan mempengaruhi juga perbuatan kita Doing kita Ini Jadi teman-teman Dokter Sol hadir disini Jadi kita Dokter Sol mau ngasih tau apa nih Sebagai seorang dokter Iya Apa Bro Tim mau diperiksa dulu Kau boleh Boleh Hati aku kebetulan lagi Sakit Kayaknya hati kamu gembira deh Dari detakannya Oh iya Bagus lah Jadi begini ya Jadi Satu riset di Amerika ya Jadi ada satu orang yang namanya Knockman Waktu itu dia diponis sama seorang dokter Bahwa Penyakit Nyeri sendi Di tulang-tulang dia itu Sudah gak akan bisa sembuh lagi Jadi waktu itu Ketika dia mendengar Knockman Knockman Oke Ya jadi Ketika itu Dia menerima konis dari dokter Bahwa penyakit dia udah gak akan Sembuh lagi Dari analisa dokter Seperti itu Dan ketika Dia menerima berita seperti itu Biasanya Biasanya ya Kalau orang menerima berita seperti itu Dia akan Tikafnya itu ada 4L Kalau udah terima Konis seperti itu Bro Timi tau apa itu 4L Gak tau Latoi 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 Lesu Loyo Lunglai Aduh Kasih lama Sedih Jadi Kalau udah terima Konis seperti itu Otomatis Orang sudah gak punya pengharapan lagi Nah tapi apa Apa yang dilakukan oleh Knockman ini ya Dia adalah orang Amerika Dia mengisi hari-harinya Dengan Menonton Menonton Film Komedi Film-film lucu Terus Astena komedi Akhirnya tadi dokter Solo bilang Menonton film Korea Ternyata bukan komedi Jangan dulu Menonton Korea ya Iya Jadi dia nonton film komedi Dan mengisi hari-harinya Dengan Tertawa Senyum Bahagia Seperti itu Dan ternyata Ketek dulu ya guys Siap Ternyata setelah Satu tahun ya Brotinnya Ternyata Knockman ini Sembuh dari penyakitnya Sembuh Tadi apa penyakitnya? Nyeri sendi di tulang Jadi nyeri sendi Tapi udah akut Udah akut banget ya Sampai 4L itu ya Iya udah akut banget Iya sampai 4L itu ya Nah tapi dia sembuh Dia sembuh setelah Dia benar-benar Menikmati hari-harinya ya Menikmati hari-harinya Dengan penuh kebahagiaan Dengan penuh kegembiraan Dan dia gak peduli Dengan penyakitnya Dia alami Dan dia sembuh Dan suatu universitas Di Amerika kaget Dan mereka melakukan penelitian Mereka melakukan penelitian Kenapa orang ini bisa sembuh Kenapa bisa sembuh gitu ya Itu gak pake obat ya? Gak pake obat Jadi gak pake obat Bener-bener Dia menikmati hidup dia Dia gak bersedih Dia gak memikirkan penyakit dia Dia gak pikir ponis dari dokter Seperti itu Tapi dia bener Jalanin hidupnya dengan bahagia Nah jadi kalau Ada kata-kata Hati yang gembira adalah obat Nah ini sebenarnya Masuk akal juga nih Menurut ini Kalau menurut saya Karena begini Ketika itu Langsung universitas di Amerika Melakukan riset ya bro Melakukan riset Kenapa orang ini bisa sembuh Dan ternyata Ketika di Melakukan riset ya Ternyata di dalam tubuh kita ini Ada satu sat yang namanya Endorphin Endorphin Yes Jadi ini akan muncul Ketika kita berbahagia Atau kita Istilahnya bersuka cita ya Dan ini akan meningkatkan Sistem imun tubuh kita Nah itu munculnya dimana Di otak kita mungkin ya Sat endorphin itu dikeluarkan oleh otak kita ya Yes Nah jadi mempengaruhi seluruh tubuh kita Sehingga kalau Kita bilangnya gini ya Kita udah gak butuh Manusia itu udah gak butuh morfin lagi Tapi butuhnya endorphin nih Jadi endorphin ini seperti Morfin ya Kalau morfin itu negatif ya Artinya Narkoba itu adalah yang negatif Tapi kalau kita bisa Berbahagia setiap hari Kita bisa tertawa ya Tertawa Nah itu sat endorphin akan terbuka Untuk di dalam tubuh kita Nah jadi Nah Coba bro timnya ketawa dulu Nah Good 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 Nah ini sat endorphin mulai Harus ketawa ya Harus ya Jadi Tapi dokter Sol ketawa dulu dokter Sol Gini ya bro ya Jadi memang riset Riset sudah menyatakan bahwa Ketika kita tertawa Lepas ya Lepas selama 10 menit Itu sama Dengan kita berolahraga Selama setengah jam Jadi ketika kita Ya saya juga Tenggak Berarti ngapain Menurut ini lari-lari malam-malam ya Cukup tertawa aja Mending nonton komedi berarti ya Iya Kok gak kadang nonton komedi Kalau mas ketawanya lucu banget Pernah gak dokter Sol ketawa Tapi itu sampai Usah berhenti Terus perutnya sakit Pernah gak? Pernah 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 kan? Sampai nangis Sampai nangis Sampai nangis Iya Betul-betul Nah jadi Benar-benar Ketika Memang kalau Teman-teman juga bisa cari di Google ya Apa sih manfaat Tertawa dan Tersenyum Atau Ketika orang pengen Awet muda ya Tertawa sedikit Agak nangis sedikit Oh agak nangis ya Nah ternyata Tertawa itu bisa bikin kita Awet muda loh bro Seperti hati yang gembira ini ya Kenapa? Kenapa? Jadi di dalam otot-otot Wajah kita ini ya Di otot wajah kita ini Ada Totalnya ya Ada total itu 42 otot Di wajah kita ini Oh banyak ya Pernyak ya Dan bro timi tebak Kalau senyum Kita menggunakan berapa otot? Empat Ini Benar gak? Narang aja sih Kayak satu dua Tiga empat gitu Iya benar anda salah ya Oh benar? Benar anda salah ya Oke baiklah Nah jadi Kalau kita tertawa itu Kita menggunakan 17 pasang otot Di muka kita 17 Oh otot angguk ya ternyata ya Banyak Dan Kalau kita cemburut Atau kita marah ya Kita menggunakan berapa otot? Kira-kira Berarti Tadi ada berapa otot totalnya? 42 42 berarti Jangan-jangan menggunakan 42 Yes Benar Benar? Benar 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 Kali ini saya benar Selamat 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 kita marah ya Atau kita cemburut Kita akan menggunakan Semua otot-otot wajah kita Jadi ketika kita marah Ini semuanya akan berkerut Dan itu akan membuat kita Gak awet muda Jadi makanya Itu yang bikin kita keluar duit buat botbox ya Ya nah Gitu ya Sama seperti ini bro Ada satu Orang miliarder ya Yang terkaya di dunia Dia punya pabrik bajah Namanya Andrew Kennedy Dia mengatakan Waduh Saya juga gak tau ya Dan namanya kayak US ya Kennedy soalnya Iya Iya Kennedy ya Andrew Kennedy ini Dia adalah miliarder Dan punya harta yang begitu banyak Tapi dia mengatakan satu kalimat bro Dia bilang Kalimat apa Paling jarang Paling jarang melihat Seorang miliarder itu Tersenyum atau tertawa Jarang banget Kenapa itu? Padahal uangnya udah banyak Orang yang kaya banget Iya padahal uangnya udah banyak bro Nah jadi Kenapa dia? Seperti gini ya Dimana hartamu berada Disitu hatimu berada Nah jadi kadang Ketika sudah punya harta yang begitu banyak Hati dia gak tenang bro Hati dia memikirkan Takut duitnya diambil Takut duitnya berkurang ya Yes Betul banget bro Nah jadi inilah yang membuat Orang-orang itu semakin khawatir Bukannya makin kaya Makin bahagia Tapi makin kaya Makin khawatir Karena kayak Nanti duitku Kalo ilang Gimana Duitku berkurang Kayak Mungkin musuh-musuhku banyak Musuh-musuhku mau uangku gitu kan Iya Betul Betul Nah jadi Memang perkembangan ya Ada juga riset yang melakukan Bahwa negara-negara yang maju Dan kaya Apakah orang-orangnya bahagia gak? Dari 37 negara yang di riset ya Negara yang terkaya itu Memang waktu itu di risetnya itu China Korea Sama Chile China, Korea, Chile Dan ternyata ketika di riset Ternyata Chile Chile Perlu bercanda ya Biar hatinya gembira ya Jadi Tetapi ternyata Ketika di riset ya Bahwa Kemajuan sebuah negara Tidak berbanding Dengan kebahagiaan Di negara tersebut Enggak berbanding lurus Nah kita tahu Saat ini di Korea ya Korea merupakan Salah satu negara Yang Ada satu tren Bunuh diri Di anak-anak mudanya Salah satu tren Aku pernah nonton sih dokter Jadi Negara Korea itu Saking banyaknya orang yang bunuh diri Dan mereka itu Kok aku jadi cerita sedih ya Gak apa-apa ya Jadi Mereka itu punya kecenderungan Entah kenapa Tren apa-apa Jadi mereka bunuh dirinya itu Loncat dari jembatan Jadi Ada satu jembatan tersebut Saking seringnya dipakai Oleh warganya bunuh diri Yang kebanyakan warganya itu remaja Nah Itu di jembatan itu ada telepon Hotline Jadi Telepon itu hotline khusus Kalau misalkan kamu Lagi stress apa-apa Butuh curhat tuh Telepon di situ Itu yang saya baca sih Saking Saking ekstrimnya Yes Oke lanjut dok Gimana tadi Iya Nah makanya saya melihat bahwa Ternyata Kemajuan sebuah negara Atau semakin kaya Sebuah negara itu Enggak Enggak berbanding lurus Dengan kebahagiaan mereka Dan ini bisa dilihat Dari data-data Yang memang ada Bahwa banyak Anak-anak muda Korea Yang melakukan pendiri Dan juga kita tahu bahwa Di Korea itu Terbanyak artis-artis Yang Istilahnya Itu melakukan Operasi plastik ya Oplastik Jadi memang saya melihat Orang Korea ini Memang saya sulit membedakan juga Saya merasa orang Korea ini Seperti Musa Siapa itu Musa? Maksudnya mukanya sama semua gitu ya Musa Mukanya sama gitu ya Mukanya sama Aku mesti mikir Musa Gak tau lah gitu Oh oke Musa Gak tau Muka sama ya Kan pabriknya sama Oh pabriknya sama ya Pabriknya sama Iya 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 Tapi memang aku merasa juga ya Society disana itu Aku bisa bilang Tanda petik ya Toxic Karena disana Menuntut kamu Untuk berpenampilan menarik Menuntut kamu Untuk memiliki Tinggi tubuhnya sekian Berat badannya harus sekian Proporsi wajahnya harus kayak gitu Jadi ada setelan Standar tertentu Yang harus dipenuhi warganya Kalau ingin Sukses di karirnya Kayak gitu Aku melihatnya sih Jadi Itu membuat orang tertekan Pasti kan Karena kamu harus ada di titik ini Supaya kamu tuh bisa Berfungsi gitu Gitu sih Iya bener Ya itu pasti Gimana ya Society yang tidak Menyerangkan sih ya Mungkin ya Cuman ya Gitu lah Betul-betul Nah jadi memang Tema yang brought in me Bawa hari ini ya Happy mind Happy soul Nah ini Benar-benar bahwa Kalau bagi saya ya Ini beda loh ya Happy Happy sama Joy ya Joy Kalau saya bilangnya Suka cita ya Gembira sama suka cita Itu sangat berbeda bro Gimana kalau menurut dokter Jadi Biasanya happy ini Gembira ini ya Itu dipengaruhi Dari keadaan luar Jadi keadaan luar yang mempengaruhi Kita sehingga kita gembira Atau kita happy Jadi keadaan yang di luar Nah contoh Misalnya kan kita Sering nih ya Gajian nih Gajian Nah gajian happy ya Happy Baru gajian happy ya Nah tapi Kayak contoh Misalnya kalau kita Sering nih dengar ya Namanya happy hour ya Jadi misalnya Kalau kita pergi karaoke Karoke keluarga Gitu ya Di happy Papi Misalnya gitu ya Nah itu ada happy hour Dan happy hour itu Biasanya di jam-jam yang Sepi memang ya Jadi misalnya di siang hari Jam 1 sampai jam 5 Itu adalah happy hour Nah tapi setelah Setelah lewat dari jam 5 Happy hour-nya hilang Harganya naik lagi Mahal lagi Jadi happy kita hilang lagi dong Ya udah gak happy hour ya Udah set hour Masuknya ya Keadaan-keadaan yang di luar Di kita Sehingga kita berbahagia Sehingga kita gembira Nah tapi Kalau yang saya Saya bilang Suka cita itu Cita itu benar-benar Dari dalam kita Dari keadaan Di dalam diri kita Jadi apa sih Yang bisa menyebabkan Kita bersuka cita Nah ini dari dalam nih Nah kalau Sedangkan orang pintar aja ya Protimi tau Pascal Bleyer Pascal Pascal Bleyer Pascal Tapi dokter agak putus-putus Boleh diulangi Iya Protimi tau gak Dengan yang namanya Pascal Bleyer Pascal Pascal Oh Pascal Pascal Iya-iya Tahu-tahu Penemu ya Nah dia seorang ilmuwan ya Ilmuwan Artinya dia orang pintar ya Dia adalah orang yang sangat pintar Nah dia pun sendiri mengatakan bahwa Di dalam hidup manusia Ada satu ruang hampa Ruang vakum Yang tidak bisa diisi oleh siapapun Tidak bisa diisi oleh siapapun Selain Tuhan Jadi selain Tuhan Ini benar-benar satu hal yang keluar dari ilmuwan ini Orang pintar ini Dia udah pintar ya Dia udah bisa melakukan apapun Dia sudah menemukan Dan dia sudah Namanya juga udah dikenal Setiap orang sebagai seorang yang Sangat pintar Seorang filsuf Tapi dia bisa mengatakan bahwa Di dalam diri manusia Ada satu ruang hampa yang kosong Yang tidak bisa diisi oleh siapapun Dan kita gak akan pernah bisa merasa Maksudnya satu sukacita yang sejati ya Satu kegembiran yang Terpenuhi gitu ya Yes Jadi artinya istilahnya manusia berusaha Terus untuk bahagia itu semuanya adalah sia-sia Kalau tidak ada Tuhan Ada satu ruang yang tidak terpenuhi gitu ya Iya Benar sekali bro Nah itulah hanya Tuhan yang bisa mengisinya Nah jadi Ya memang ketika Kalau kita pergi ke dokter ya Nah misalnya proteinnya datang ke sain ya Sebagai dokter ya Nah selalu Selalu dokter-dokter itu Di Maksudnya salah satu ilmu yang dokter lakukan ya Ketika dia menerima pasien Dia harus menerima pasien itu dengan senyuman Halo apa kabar proteinnya Nah jadi ada satu Jadi kalau dokternya tengah malas datang kan Iya betul Dan satu penelitian juga bahwa ketika dokter itu menyambut kita dengan bahagia Dengan senang Kita penyakit kita otomatis juga lebih cepat bisa sembuhnya Ini satu riset juga ya Apa endorfin ini Atau tadi namanya dok Iya endorfin betul Endorfin tadi itu ya Yes Jadi endorfin ini memang bisa terbentuk ketika Suasana hati kita Gembira atau Bersuka cita ya Seperti itu bro tim Jadi teman-teman yang nonton jangan lupa ya Kita memaksimalkan hidup kita dengan suka cita Karena itu adalah obat yang gratis sebenarnya ya Memang hati yang gembira itu adalah obat betul sekali Betul sekali bro tim Iya iya Ada info apa lagi nih dokter soal Nah kalau kita memang lihat ya Kenapa sih kadang orang-orang tua susah tertawa ya Jadi maksudnya kalau kita lihat Oh anak-anak Mungkin kalau orang tua semua tertawa karena ini kali ya Otot-ototnya sudah kaku kali ya Yang 42 bisi Iya 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 Gak juga sih ya Harusnya ketika kita melihat memang anak-anak lebih gampang Kalau dari survei Kita lihat hasilnya anak-anak itu satu hari Bisa 300 kali tertawa 300 kali loh Anak-anak ya Gak sampai ya mereka ya Jadi anak-anak di Langsung udah ketawa Ketawanya gampang ya Iya ketawanya gampang Kalau kita udah gede di ting-ting-ting malah kesel ya Nah kalau kita lihat juga kayak kita biasa ya di Jakarta terjadi banjir atau apa Itu orang tuanya udah merenung aja di atas atap Udah memikirkan gimana nih rumah saya gitu ya Tapi anak-anaknya kita lihat anak-anaknya bisa Berna Berna Nah itulah Jadi kita bisa melihat ya bahwa Bagaimana respon kita ya Respon kita terhadap sesuatu juga Akan mempengaruhi Bagaimana keadaan tubuh kita gitu ya Nah jadi kalau kita memang bisa bersyukur Bersyukur Berbahagia bersuka cita Nah ini akan menimbulkan Energi yang lebih bagus di dalam tubuh kita Seperti itu Aku juga sempat baca Satu quote yang menurut aku sangat bagus banget ya dok Jadi Bahasa Inggris ya Happiness is a set of mind Itu quote nya Jadi kayak kebahagiaan itu adalah sebenarnya Kayak dari pikiran kita Dari otak kita gitu Dari happy mind happy soul gitu Jadi bener banget tadi kata dokter kan Pas anak-anak Banjir aja mereka masih bisa mencari sisi positif dari Si banjirnya ini gitu Iya betul Nah Jadi banjir kalian renang kayak gitu Bagi saya bro ya Suka cita atau kebahagiaan ini Kita harus belajar untuk mendularkan bro Kita harus belajar mendularkan Nah jadi kita harus Ketika orang lain melihat kita Bisa bersuka cita Bagaimana kita bisa bagikan Suka cita ini kepada orang lain juga Jadi ketika orang lain Lihat hidup kita Mereka juga bisa melihat bahwa Kok beda ya Ada Mukanya kok berseri-seri ya Jadi kan hati yang gembira ini Kok mukanya berseri-seri Terus kok dia Walaupun Menghadapi masalah ini Keadaannya Tetap bisa bersyukur Bisa tetap melewati Dengan penuh rasa syukur ya Inilah yang harus kita tularkan Karena memang begini ya Apalagi Kalau mungkin pendengar kita Juga ada yang sudah Halo halo Dokter Kayaknya agak Muter-muter tadi Tempat Koneksinya kurang bagus Ya bro Timmy Dengar suara saya Dengar-dengar suara Juhan gambarnya agak Putus-putus Putus-putus ya Iya Nah mungkin pendengar kita Juga ada yang berkeluarga ya Disini ya bro ya Mungkin ada yang sudah berkeluarga ya Benar Bro Ya Halo Ya Ini konektinya Kayak lagi kurang oke sih Sebenarnya Oke 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 lanjut aja Lanjut aja Iya Jadi kan pendengar kita Ada juga yang sudah berkeluarga ya Nah kita tahu bahwa Biasa nih Suami-suami itu Kalau saya bilang istilahnya BP7 ya bro BP7 Apa itu? Bro tahu apa itu Berangkat pagi-pagi Berangkat pagi-pagi Pulang tetang-tetang Penghasilan pas-pasan Penghasilan pas-pasan Badan pegal-pegal Badan pegal-pegal Jadi itu BP7 ya BP7 Ya saya ulangi sekali lagi ya Berangkat pagi-pagi Berangkat pagi-pagi Pulang petang-petang Penghasilan pas-pas Badan pegal-pegal Nah jadi kalau suami udah pulang Kalau suami udah pulang ke rumah ya Contoh ya Suami teriak Mah Ini gelas papi dimana sih? Gitu ya Nah ketika Seorang istri di rumah Udah capek urus rumah Urus anak Terus dengar suaminya Teriak seperti itu Dengan dua oktav Istri-istri biasanya Tiga oktav ya Lebih tinggi lagi ya Tiga oktav Udah kayak Maria Carrie Ariana Grande Tau gak ya Kalau nyanyi Iya 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 Jadi kalau suaminya Suaminya tanya Dimana gelas Daddy gitu ya Cari aja sendiri Lebih tinggi lagi suara Mami-mami ya Cari aja sendiri Gini-gini Waduh Terus Pembantunya kalian teriak Wah Gimana nih keluarga ini ya Jadi maksudnya ini Ini yang terkulau Cari aja sendiri Iya-iya Jadi ini disini Yang tertular adalah Emosi ya Emosi gitu Karena begini loh bro Saya sering bilang bahwa Kata-kata Kata-kata yang kita keluarkan Itu dari otak kita Tapi nada Nada yang kita keluarin Itu dari hati kita Jadi bagaimana kita Sinkronkan Otak dengan hati kita nih Ketika kita emosi Yang keluar nadanya tinggi Pasti balasannya lebih tinggi Nah itulah yang sering terjadi Biasanya pertengkaran Di dalam rumah tangga ya Atau di dalam keluarga Artinya ketika Kadang biasanya itu diawalin dari Hal-hal yang sepele Kayak Gimana gelasnya Tadi itu Iya Tapi karena nadanya Mungkin begini Suami ini di kantor juga Banyak kerjaan ya Jadi Pusing juga Udah pegel-pegel Kerja pulang Terus cari gelasnya Gak dapat gitu Terus istrinya marah Nah ini Jadi yang membuat Suasana hatinya Gak enak kan Jadi istilahnya Emosi ini tertular Kepada istrinya gitu Dan inilah Inilah yang harus kita Sebenarnya Hindari ya Artinya bagaimana Ketika Ketika suami pulang ke rumah Dia bisa membawa Satu sukacita Satu kebahagiaan Sehingga Rumah tangga ini Bisa berjalan dengan baik Seperti itu Nah jadi Kadang juga ada Ibu-ibu yang Bilang nih bro Ada satu buku ya Satu buku yang Mereka baca Permulaannya ini Menyenangkan Tapi akhirnya Menyedihkan Apa itu? Bro tau gak Buku apa itu? Buku apa ya? Gak tau Komik? Nah ya Bukan Bukan Jadi permulaannya Menyenangkan Akhir-akhirnya Menyedihkan Yaitu adalah Buku tabungan ya Jadi ini juga ya Bagi para istri-istri Yang ikut dalam Acara kita hari ini ya Jadi kadang Buku tabungan itu Awal-awal bulan Masih menyenangkan ya Masih Karena jumlahnya Masih oke Tapi memasuki Akhir-akhir bulan Nah karena ini udah Menyedihkan ya Jadi udah Berkurang banyak Apalagi Di masa-masa pandemi Seperti ini ya Apalagi kalau suaminya Dipotong gajinya Atau ada yang harus Dirumahkan Nah ini juga menjadi Satu permasalahan Yang Akan Di dalam Keluarga Saat-saat ini Di dalam Masa pandemi Seperti itu Nah jadi Sesuai dengan tema kita ya Happy mind Happy soul ya Kita harus Mulai dari Pikir Seperti ini Ini dokter Mulai ngelag lagi Seperti ini dok Nah udah oke Ini sepertinya jaringannya Iya Iya bro Nah jadi kalau Oke oke Ya saya Singkat Singkat aja ya Saya kasih singkatan ya Bro timi ya Jadi Boleh BP7 bukan 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 MacD ya MacD 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 tau dong Kapan gak tau kan M MC sama D ya MCD ya MacD ya MCD Ya Nah jadi M itu Bagi dokter M itu adalah Mind Mind C Karakter M nya mind ya M nya mind C C Carakter Carakter D Itu doing Ya C Carakter Doing Oke Jadi M Ya doing Jadi kalau Pikiran kita M CD ya Jadi kalau pikiran kita Baik Itu akan Mempengaruhi Karakter kita Dan itu akan Mempengaruhi juga Perbuatan kita Doing kita Terima kasih Dokter Sol Udah mampir Ke acara Happy Mind Happy Soul Yang hati yang gembira Kita akan jumpa lagi Dengan dokter Sol Di acara-acara selanjutnya Terima kasih Yang udah nonton Live-nya Ini tadi banyak banget Komennya dari Richard Kelly Richard R. Kelly 13 Hai Richard Salam dari Papua Dia bilang Salam dari Jakarta juga Terima kasih Sudah nonton Jauh-jauh dari Papua Halo Coba Halo Bro Arthur Bagaimana Iya Aku lagi mau Coba baca-bacain Komennya Dari teman-teman Silahkan Silahkan Ada Yulita Gusunggi Terima kasih Udah nonton Yulita Yulestari Siregar 1694 Buset dah Mama amat 1694 Hai terima kasih Udah nonton Carluisha Alexia juga Terima kasih Udah nonton Ada Ad Incard Terima kasih Ad Incard Sudah nonton Lim Lim Suherman Terima kasih Sudah nonton Maaf ya Ini aku langsung Sebut nama Akunnya aja Jadi aku tidak Kurang kadang Nggak ngerti Apakah Bapak Apakah Ibu Aku langsung Sebut Bagaimana yang namanya Bagaimana yang namanya Aku suka pikir Tadi kan Dokter Saul bilang Kalau ketala Ototnya cuma 16 Tapi kalau Marah itu ototnya Semua 42 otot Apa aku marah Terus aja kali ya Biar Muka aku kekar Sixpack Terlalu muka aku Gile Aku ikut kontes Elmen Tapi muka doang Ide nya bagus juga Asik sekali Tapi Aku tadi denger Pembicaraan kamu Sama Dr. Saul Itu ya Banyak insight Yang dikita kasih Antara sekali Nama Dr. Saul Minum dulu Minum juga Luar biasa Luar biasa Jadi gimana Gimana nih Iya Tapi aku tadi Dengar Itu ya Apa namanya Dokter tuh Kasih resep Supaya kita Punya hati Yang gembira Dan lain-lain Supaya kita Lebih cheerful Gitu Hidup kita Dan kita Miliki hidup Yang lebih bahagia Lagi Aku juga Keinget tuh Kama sebuah penelitian Yang ngomong gini Tim Kalau anak-anak Itu Tertawa Di dalam Satu hari Itu rata-rata Empat ratus kali Empat ratus kali Aku penasaran Siapa yang ngitung ya Iya Oke dia Ketawa lagi Iya Dua Terus itu Gimana 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 Kalau anak-anak Kalau anak-anak kan Ketawa 400 kali Sehari Penelitian itu Mengatakan Kalau orang dewasa Seusia kita Mereka Ketawanya itu Kurang dari 50 kali Sehari Sehari Berarti Ada penurunan Yang sangat drastis Dan ternyata Memang bener Ketawa itu Sangat mempengaruhi Kebahagiaan Seseorang Tapi aku Tertarik sih Kalau kayak gitu Berarti Kalau aku nonton Lebih baik Jangan nonton Grakor Nonton Film-film yang Serem-serem Atau gimana Kita nontonnya Kartun-kartun Yang lucu-lucu Ya Biar ketawa Teras Gitu kan Tapi aku tuh Tadi ngobrol Sama dokter Soal ketawa terus Agak capek Sekarang TV aku Kayak capek Gitu Ketawa terus Iya Pembicaraan yang asik Menurut saya Tadi kamu dengan Kak Persul Mungkin kita perlu Lebih konkretkan lagi Bagaimana Supaya kita bisa Happy Seperti apa Di dalam kehidupan kita Mantap Aku setuju Gimana Tom Mungkin Kalau kita Bisa lihat Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Banyak orang Mendefinisikan Kebahagiaan Itu macam-macam Katakanya kan Bahagia itu Sederhana Salah Ada setangkir Kopi Di pagi hari Bahagia itu Sederhana Ada Salah Ada engkau Di sisiku Kayak gitu kan Aseks Smooth Smooth Tapi Sebenarnya Kebahagiaan Setiap orang Itu Relatif Sama Yaitu Kebahagiaan Kebahagiaan Seseorang Sangat bergantung Kepada Bagaimana Dia menerima Diri dia Dan bagaimana Dia juga bisa Menerima orang lain Tentu juga Bagaimana Dia bisa Diterima Orang lain Itu sangat Menerima diri kita Salah satu Kesulitan hari ini Orang bahagia Mereka sulit Menerima diri mereka Kayak tadi Kamu kan ceritakan Tentang apa yang terjadi Misalnya Di Korea Gitu kan Bagaimana Orang-orang Gak happy Sekali Di sana Semua orang Dituntut Untuk memiliki Penampilan Yang baik Gitu kan Dan Banyak riset Juga membuktikan Kalau hari ini Banyak sekali Anak-anak muda Yang depresi Tidak Pertaya diri Tidak Bahagia Dan mudah Sekali Bunuh diri Karena mereka Merasa Tidak cukup diri Mereka merasa Gak Bagaimana Mereka merasa Diri mereka Selalu kurang Dan salah satu Pengaruh yang besar Adalah Masalah Sosial media Gitu Kira-kira Gitu Ini ada yang Tanya pertanyaannya Lumayan bagus kok Namanya Ohara G Dia tanya nih Gimana sih Caranya pandangan Kita itu Supaya tidak Dipengaruhi Sama kehidupan Orang lain Gimana Apalagi nih Ko Arto kan tadi Mau bahas Sosial media kan Nah Aku merasa juga tuh Tadi aku udah sempat Ngomong sama dokter Sol kan Di sosial media itu Itu kadang Bisa jadi positif Jadi negatif Jadi positif Kalau kita melihat Banyak sumber informasi Kita dapat pengetahuan Kita dapat inspirasi Tapi jadi negatif Kalau kita melihat Gila nih Si A Udah sampai di titik ini Aku tuh Nothing Gue tuh nothing Aku tuh Apa ya Kayak nasi campur Gak ada karetnya Ambiar cuy Bener Bener Masih padang Gak ada Sedih loh Ambiar cuy Bener Bener Kayak lihat kulit KFC Jatuh di lantai Ambiar Asiku Ini pertanyaan yang bagus Tim ya Bagaimana caranya Agar dengan kita Tidak dipengaruhi Sama kehidupan Orang lain Ya Tentu saja Dengan cara Kita mulai melihat Bahwa diri kita Itu adalah orang Yang baik Bahwa kita itu A good person Kita itu adalah Orang-orang yang Memiliki Keistimewaan Keistimewaan Yang ada dari Tuhan Yang mungkin Itu gak banyak Dimiliki orang lain Dan memang Ini gak gampang Pelajaran untuk Menerima diri kita Pelajaran untuk Menerima orang lain Dan juga Diterima oleh orang lain Itu gak gampang Dan itu mungkin Bisa kita bahas Di dalam episode-episode Selanjutnya ya Karena kan Waktu kita juga Bata sekali Tapi At least dari Pembicaraan kita Hari ini kita Dapat sebuah Kesimpulan bahwa Semua orang Butuh bahagia kok Iya kan Benar Tadi diomongin Sama Dr. So Dia mengutip Dari Blis Pascal Dia seorang Scientist Seorang penemu Blis Pascal juga Ngomong Semua orang Cari kebahagiaan Termasuk orang Yang pergi berperang Maupun orang Yang gak mau Pergi berperang Termasuk orang Yang bunuh diri Mereka semua Mencari kebahagiaan Jadi ini adalah Sebuah topik Yang gak akan Habis-habisnya Untuk kita bahas Dan tentu Nanti minggu-minggu Kedepan Harapannya kita bisa Lebih gate Lebih dalam lagi Betul Dan yang terpenting adalah Kita mendapatkan Sinyal yang Lebih kuat Bro Supaya kita Mungkin Mungkin Apa namanya Timmy bisa simpulkan Dari Curco kita Malam ini Seperti apa sih Dalam pandangan Timmy Memang Jangan lupa Itu MCD Tadi Aku agak lupa lagi Jadi aku harus Scroll komen Itu artinya apa Cuman Yang aku tangkap Memang Supaya kita bahagia Dan terutama Bahagia itu Membuat kita sehat Kalau kata dokter Karena dengan bahagia kita Merilis Apa tadi namanya Aku lupa ya Endorfin Itu membuat kita Secara fisik Lebih sehat Jadi jangan lupa Teman-teman Untuk bahagia Kita juga berharap Dengan adanya IG Life Hati yang gembira Ini tuh fungsinya Memang Supaya teman-teman Apalagi ini Ini tuh gak gampang ya Kalau hidup di tahun 2020 Oh itu Jadi komen Main character doing Jadi Gak gampang Hidup di tahun 2020 Itu Semua orang Banyak merasakan Kesusahan Aku berharap Dengan adanya Instagram Life Happy Mind Hati yang gembira ini Kita bisa lebih Happy Mind Dan Happy Soul Dan juga Kita bisa jadi berkat Buat orang lain juga Selain buat dari Dari kita sendiri Karena kalau kita bahagia Tadi kan Bahagia itu bisa nular Ke orang lain juga Kalau kita bahagia Mantap bro Mantap Oke mungkin Kita sudahi dulu IG Live kita Pada malam hari ini Kalau gitu Kita sudahi dulu Untuk Instagram Live-nya Terima kasih Sampai jumpa Di Instagram Live Thank you Thank you Semuanya Thank you Semuanya